Jadi ada pertanyaan dari teman-teman kita di komunitas iklan ya, saya munculin disini, dari Zera. Mau tanya bang, kalau ngiklan gitu kita bayar dulu baru bisa ngiklan, apa kita ngiklan dulu baru bayar belakangan? Jadi ini pertanyaan ditanyakan oleh teman-teman kita di komunitas iklan, iklan di Meta khususnya. Nah, untuk menjawab pertanyaan tersebut kita akan bahas di video ini, tapi sebelum masuk ke sana, kembali lagi teman-teman bersama saya, Sean Andreas dari Upgraded.id. Jadi, media belajar digital marketing, digital energi, dan digital automation untuk tingkatkan offset bisnis kamu. Nah, di video kali ini kita akan membahas iklan di Facebook atau iklan di Meta ya, itu kita bayar dulu atau iklan dulu. Jadi mungkin teman-teman juga punya pertanyaan yang sama dan saya akan menjawab di video ini ya. Jadi, untuk masuk ke sana, saya akan langsung masuk ke layar laptop saya teman-teman, agar teman-teman disini dapat gambaran ya. Saya share screen dulu. Nah, ini contoh teman-teman. Jadi, kalau masuk iklan di Meta ya, atau iklan di Facebook, itu kita akan sarankan lewat bisnis manajemennya seperti ini. Jadi, disini teman-teman bisa klik yang auto sini, terus teman-teman pilih ke billing atau payments ya. Pilih ke payments ya. Nah, jadi teman-teman, untuk iklan di Facebook sama Instagram itu ada dua cara. Nah, yang pertama adalah top up saldo yang seperti ini. Yang kedua, itu bisa pakai debit atau credit card yang seperti ini. Oke. Nah, terus kalau misalkan ditanya, kita iklan dulu baru bayar atau bayar dulu baru iklan? Jawabannya tergantung. Teman-teman pakai metode pembayarannya mana? Kalau teman-teman pakai yang top up saldo yang seperti ini, jadi disini kita bisa top up saldo. Yang mana saat kita top up saldo, itu kita harus bayar dulu. Jelas, karena kita isi saldo teman-teman. Itu bisa disebut kayak prepaid ya. Jadi, teman-teman top up saldo dulu, baru teman-teman akun iklannya bisa diiklankan. Ya, itu cara yang pertama. Cara yang kedua, teman-teman bisa seperti ini. Jadi, cara yang kedua itu yang kita pakai menggunakan debit atau credit card. Yang mana saat kita masukin debit atau credit card kita, kita dapat yang namanya threshold atau monthly billing date. Ya, maksudnya apa? Maksudnya seperti ini. Jadi, kalau kita tadi yang pertama itu kan kita top up saldo baru jalan dulu. Kalau ini, kita bisa iklan dulu baru nanti iklan kita akan ditakeh berdasarkan threshold atau monthly billing date. Contohnya seperti ini. Kalau di sini kan monthly billing date-nya 1,1 juta 168,679. Artinya apa? Artinya, kalau teman-teman udah iklan dan iklannya itu balance-nya ya, atau hutang teman-teman loh ya. Udah iklan sebesar 1,1 juta 168,679. Facebook akan langsung otomatis menarik ke kartu teman-teman. Ya, jadi itu namanya threshold. Jadi, gampangnya kayak kita dipinjemi dulu sama Facebook. Nah, untuk awal-awal saat teman-teman beriklan itu threshold-nya nggak langsung 1 juta. Biasanya dia mulai dari 30 ribu ya. 30 ribu. Terus kalau teman-teman pembayarannya lancar, nanti nanya terus 50 ribu, 80 ribu, 100 ribu, dan sebagainya. Itu cara pembayarannya yang pertama. Cara pembayarannya yang kedua itu berdasarkan monthly billing date. Contoh, sekarang kan tanggal 13. Oke, nah kalau misalkan teman-teman udah iklan, katakanlah iklannya itu 200 ribu. Oke, yang mana 200 ribu itu kan belum lebih dari 1,1 juta. Tapi kalau misalkan tanggalnya udah tanggal 15 Februari, ini sama dia ditarik. Oke, jadi ada dua caranya. Jadi kalau cara yang kita bisa iklan dulu baru bayar, itu ada dua. Dari threshold atau dari monthly billing date. Kalau threshold itu kita akan ditagi saat iklan kita sudah mencapai nominal tertentu. Oke, kalau ini threshold-nya kan 1,1 juta. Artinya saat iklan kita udah mencapai 1,1 juta, ya ditarik sama Facebook. Atau yang kedua, itu saat iklan kita udah melewati batas ini. Atau pada tanggal ini. Jadi kalau misalkan iklannya 200 ribu, kan belum lewat 1,1 juta. Tapi udah lewat 15 Februari nih, atau udah tanggal 15 Februari, sama dia ditarik. Jadi ada dua, itu fasenya. Jadi kalau misalkan teman-teman tanya, kita iklan dulu baru bayar, atau bayar dulu baru iklan. Tergantung akun kamu itu, akun yang top up saldo, atau akun yang kayak gini. Yang bisa pake debit atau kredit. Itu biasanya kita bisa setting di awal ya. Jadi kalau misalkan kamu mau top up saldo, ya kamu bayar dulu. Biasanya kayak top up ke BCA, top up ke bank, gitu kan. Terus teman-teman kayak gini, teman-teman top up saldo dulu. Terus kalau misalkan teman-teman udah top up saldo, baru nanti iklan teman-teman bisa aktif, bisa jalan. Atau cara yang kedua, teman-teman iklan dulu baru bayar. Yang mana iklan dulu baru bayar, itu berdasarkan threshold sama monthly billing date. Nah kalau saran dari kita, teman-teman pake yang kayak gini aja. Berdasarkan threshold sama monthly billing date. Kenapa? Karena saat teman-teman top up saldo, misalkan teman-teman top up saldo. Dan saat teman-teman top up saldo. Kalau misalkan akun teman-teman kayak ke bank, akun iklannya, BM-nya ke bank. Itu saldo teman-teman anggus, nggak bisa ditarik. Ataupun kalau teman-teman udah top up, nggak bisa ditarik. Jadi harus dihabisin. Jadi itu minusnya. Jadi kita saranin teman-teman pake debit atau kredit aja. Karena debit dengan kredit, itu enak. Walaupun teman-teman misalkan akunnya ke bank, ya kan uangnya di debit teman-teman. Atau di kredit teman-teman. Nggak di akun. Itu. Nggak di akun teman-teman. Dan kurang lebih itu aja teman-teman di video ini. Untuk menjawab pertanyaan. Apakah kita itu iklan di Meta? Itu iklan dulu baru bayar dulu? Atau bayar dulu baru iklan? Semoga menjawab. Dan kalau misalkan teman-teman ada pertanyaan lanjutan atau pertanyaan lain, silakan terus ke komen. Dan pastikan teman-teman subscribe channel ini. Plus aktifkan loncengnya juga. Agar teman-teman selalu akan informasi terbaru. Seperti digital marketing, digital technology, dan digital automation. Untuk tingkatkan offset kisisi kamu. Itu aja di video ini. Sampai jumpa di video yang lain.